Intro KRI Cakra 401 dilengkapi dengan torpedo Dalam rangka melaksanakan operasi di wilayah perairan Indonesia Kapal selam TNI Angkatan Laut berkunjung ke dermaga Samuel Languyu, Bitung Kapal selam KRI Cakra 401 bukanlah kapal selam biasa Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem teknologi yang bisa menunjang pertahanan melalui jalur laun Menurut eksekutif officer atau Palaksa, Mayor Laut P. Hendra Siregar Dengan total 50 kru, KRI Cakra memiliki panjang 60 meter, lebar 6 meter, dan berat 1.300 ton Selain itu, kapal selam ini juga dipersenjatai dengan torpedo Dan masing-masing kru yang bertugas dipersenjatai dengan senjata jenis AK-47 Diproduksi di negara Jerman, KRI Cakra 401 dibeli pada tahun 1980 dengan harga 800 miliar Rencananya, TNI Angkatan Laut akan memiliki 3 kapal selam baru Dan 2 unit kapal selam diperkirakan akan hadir pada tahun ini Saat ini kita punya 2 unit Yang ini kita punya 401 KRI Cakra dan juga 402 KRI Nanggala Di samping itu kita sudah mengadaan 3 kapal selam baru dari Korea Insya Allah 2 kapal selam baru akan datang tahun ini 403 KRI Naga Pasa dan 404 KRI Arda Dedali Tahun ini akan datang Sedangkan kapal ketiga rencana akan dibangun di Kepal, Surabaya Yul Rawung, selebesnews.id melaporkan Terima kasih telah menonton!